Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada penjelasan video kita kali ini tentang persamaan linier satu variabel Oke ini ada dua dua apa tiga ya ini ada persamaan kemudian dan linier dan satu harap ada tiga kata kunci ya itu persamaan kemudian linier dan satu variable persamaan itu adalah kalimat ya kalimat matematika yang terbuka yang mengandung tanda sama dengan jadi kalau ada kalimat matematika kalimat terbuka mengandung tanda sama dengan atau membuat tanda sama dengan itu disebut dengan persamaan kalimat terbuka itu cirinya dia ada variabelnya misalkan 2x kuadrat pokoknya ada variabelnya itu disebut dengan persapa kalimat terbuka atau ya persamaan matematika yang mengandung kalimat terbuka ya ada tanda sama dengannya gitu jadi kemudian linier gambar linier itu garis ya keliling itu garis kalau dalam bentuk variabel garis itu pangkatnya pangkat satu jadi misalkan ada X ini kalau digambar garis ini kalau dia pangkat dua bukan garis apalagi pangkat tiga ya Oke itu bukan garis ya gitu jadi satu variabel variabelnya satu Oke kalau variabelnya ini lebih dari satu itu bukan persamaan linier satu variabel misalkan gini 2x tambah 3y sama dengan misalkan 10 nah ini persamaan linier tapi bukan satu variabel di persamaan ya karena ada mengandung tanda sama dengan ada kalimat terbukanya tiada variabelnya ya jadi ini persamaan linier tapi lebih bukan satu variabel ini dua variabel kenapa ada variabelnya dua ada peubahnya ada X dan ada y-nya Oke yang kita bahas itu adalah persamaan linier satu variabel jadi misalnya ini 2x sama dengan 10 ini ini namanya contoh persamaan linier satu variabel variabelnya satu yaitu x misalkan lagi 3y sama dengan 8 ini juga contoh persamaan linier satu variabel variabelnya nya y walaupun bukan dan ini merupakan x ya tetap ini variabel ya tetap ini kita contohkan 20a ditambah 3 sama dengan 12 ini juga persamaan linier satu variabel pangkatnya satu variabelnya satu mengandung tanda sama dengan dan ini merupakan kalimat yang terbuka kalimat yang terbuka kalimat terbuka itu artinya nilainya bisa berubah-rubah tergantung dari nilai dari variabelnya oke kalau yang ini variabel harus bukan atau persamaan variabel nih dua variabel oke 20a ditambah b sama dengan 12 ini dua variabel ya walaupun dia bentuknya hampir sama dengan atasnya 20a tambah 3 sama dengan 12 di bawahnya 20a tambah b sama dengan 12 oke itu konsep dari persamaan linier satu variabel ya jadi ada tiga kata kunci diulangi ya persamaan kemudian linier dan satu variabel persamaan adalah kalimat matematika terbuka yang mengandung tanda sama dengan linier itu sepangkatnya satu ya satu variabel dalam persamaan itu mengandung satu variabel saja kalau dia ada dua variabel kemudian apalagi pangkatnya lebih dari satu atau kurang dari satu maka dia disebut bukan persamaan linier satu variabel oke sementara itu ya pengantarnya game misalnya nih Oke misalnya nih Oke misalnya nih ada soal nih 20x ditambah 4 sama dengan misalkan misalkan 16 berapa sih nilai x-nya kita bisa hitung ya oke di sini di ruas kiri 20x sama 4 di ruas kanannya sama dengan 16 kita akan mencari nilai x-nya nih oke 20x oke 20x karena di ruas kiri ada 4 kita hilangkan bagaimana menghilangkan 4 tentunya dengan mengurangi dengan 4 oke maka maka 20x maka 20x sama dengan 16 di ruas kiri 4 itu hasilnya adalah 2 12 maka x-nya kita bisa hitung yaitu 12 per 20 oke misalkan mau disederhanakan juga boleh ya misalkan hasilnya kalau disederhanakan oke kita sama-sama bagi 2 ya oke di atas kita bagi 4 bisa kita bawah juga bisa kita bagi 4 juga bisa yaitu 3 per 5 oke maka x-nya adalah 3 per 5 itu cara menyederhanakan untuk mencari nilai x-nya oke kita cobakan contoh yang lain ya misalnya contohnya adalah 7x kemudian dikurangi 4 kemudian sama dengan 2x ditambah 16 bagaimana kita mencari nilai x-nya oke kita kelompokkan dulu variable 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 yang sama karena ini hanya satu variable yaitu variable nya adalah x maka ini kita kelompokkan ke ruas kiri oke 7x ini kita kelompokkan jadi min 2x di sini 16 ini juga kita kelompokkan ke ruas kanan oke 7x kurang 2x 7 kurang 2 itu adalah 5x kemudian 16 ditambah 4 itu nilainya 20 oke kita akan mencari nilai x maka x-nya adalah 20 dibagi 5 oke oke berapa nilainya oke kita bisa ketahui bahwa nilai x-nya adalah sama dengan 4 oke itu cara mencari nilai x-nya oke silahkan kalian pelajari ya ulang-ulang lagi video ini kemudian nanti di google classnya ada latihan silahkan kalian dan coba selesaikan latihan yang menyertai dari video ini semoga kalian bisa memahaminya selamat belajar dan teruslah belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh